Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ababunabi dan pemirsa Sunsal TV dimanapun anda berada Kini kembali lagi dalam program Sehat So Program kesehatan kali ini bersama Dr. Hamza Aljufri SPOT spesialis tentang tulang Kita sudah bersama beliau di studio Sunsal Media di malam hari ini Ababunabi kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Keluarga semua sehat Alhamdulillah sehat Dengar kabar Ababunabi barusan beliau dari pandaan langsung Kesini demi membagikan ilmu-ilmunya Untuk pembahasan di malam hari ini Kita akan membahas tentang nyeri tulang punggung Nyeri punggung Nyeri punggung ya Nyeri punggung dan nanti bagi Bagi Ababunabi dan pemirsa Sunsal TV dimanapun anda berada Yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Hamza Aljufri Silahkan kirimkan pertanyaannya di via WA SMS atau telegram Di 081-249-081-240 Jangan lupa sertakan nama dan alamat anda Kalau bisa pertanyaan-pertanyaannya yang sesuai Dengan pembahasan kali ini Pembahasan di tema kali ini yaitu nyeri punggung Nah sebelum kita mulai Kita akan beri kesempatan untuk dokter Untuk menjelaskan apa sih sebenarnya nyeri punggung Tema kali ini adalah Merujuk pada satu minggu ini Pasien saya di beberapa rumah sakit Di Pandaan, di Bangil dan di Pak Suruhan sendiri Lagi banyak nih orang nyeri punggung Nyeri punggung itu apa sih Nyeri yang biasanya dirasakan oleh orang Yang lokasinya ada di punggung bagian bawah Jadi bisa di punggung bagian bawah Bisa di punggung bagian atas Intinya di punggung Yang terkadang menjalar Ataupun tidak menjalar Kenapa kok bisa menjalar Menjalar kalau dia Nyerinya Kena di saraf yang keluar dari tulang punggung itu Yang mempersarafi kaki Atau tidak menjalar Jadi memang karena permasalahan di tulangnya itu sendiri Jadi itu adalah nyeri punggung Ataupun nyeri-nyeri punggung Karena sebab yang lain Bisa karena otot Bisa juga karena infeksi Jadi intinya nyeri yang dirasakan di punggung Baik itu bagian atas maupun bagian bawah Bisa menjalar Bisa karena punggungnya sendiri Tulang punggungnya bermasalah Ataupun di luar tulang punggung Kalau misalnya nyeri punggung itu bisa Gara-gara makanan enggak dong? Nyeri punggung karena gara makanan Bisa Kalau makannya kebanyakan Orangnya kegemukan Akhirnya nyeri punggung Tidak ada yang makanan langsung Yang membawakan nyeri punggung Tidak ada Jadi penyebab Utamanya yang sering adalah Nyeri punggung karena proses degeneratif Apa itu proses degeneratif? Nyeri punggung yang didapat oleh seseorang Karena usia yang sudah menua Sehingga ketika dia usia menjadi tua Maka bantalan yang menjadi tumpuan antar tulang Akhirnya cemet Atau mengalami proses degeneratif Sehingga dia tidak elastis Akhirnya Material yang ada di bantalan itu Keluar kesampingan kanan kiri Kadang menyentuh saraf dan sebagainya Atau di penghubung tulangnya Dalam usia tua Bisa juga terjadi pada orang usia muda Kok bisa usia muda? Padahal kan masih muda Harusnya kan bantelannya lentur Bisa juga karena usia muda Ketika dia habis jatuh Dia pernah jatuh Dalam posisi terduduk Posisi terduduk Kemudian Ataupun posisi-posisi yang lain Sehingga menyebabkan Robeknya Dari tulang belakang itu sendiri Atau bisa juga karena hal lain Panyak sekali Angkat-angkat berat Pekerjaan Pekerjaan bisa terjadi seperti Nyeri punggung Ketika satu Dia mengangkat beban yang diluar dari Batas kemampuan Batas kemampuan fisiologiknya Sehingga ketika dia memaksakan itu Sedangkan dia orang yang Usia tua Atau tidak pernah olahraga Atau dia kemuk Menyebabkan akhirnya punggungnya Mengalami beban yang berlebihan Sedangkan dia belum siap Jadi kaget dok ya Akhirnya ototnya bisa sakit Tulangnya bisa bermasalah Yang paling sering pantalannya yang bermasalah Seperti itu Nah Abu Nabi dan pemirsa Sonsal media Dimanapun anda berada Mungkin Sakit punggung ini Sudah umum ya dok ya Atau kalau misalnya Orang Jawa bilang Sakit boyo Sakit boyo Sakit boyo Kalau orang Madura Sakit tengah Sakit tengah Jadi Kalau misalnya Abu Nabi Ingin tahu Apa sih solusi yang tepat Untuk menjaga semuanya itu Nanti kita bahas dok ya Jadi bisa dikirimkan Pertanyaan-pertanyaannya Karena Apa yang kita bahas Di malam hari ini Bersama dokter Hamza Al-Jufri Ini adalah Sakit yang Sudah menjadi Hampir semua orang Dari yang muda Sampai yang tua Di atas usia Paling sering Di atas usia 50 Itu hampir semua orang Atau usia muda Yang Overuse Overuse Terlalu Berat Kerjanya Atau Orangnya sendiri Terlalu Kemu Sehingga Dia berlebihan Dalam Duduk aja Bisa sakit dok ya Ya Banyak Banyak Macemnya Banyak Lagi mungkin Kita jelaskan dulu Struktur yang ada Di tulang Punggung itu Setelah itu Macem-macemnya Sakitnya Benar sekali Nah mungkin Olahraga Menjadi Salah satu Pencegah dok Bisa jadi Oh banyak Banyak Nanti itu akan ada Di sesi terakhir Ya apa sih Supaya kita Tidak gampang Sakit punggung Nah itu Pasti Abu Nabi Penasaran Maka dari itu Abu Nabi Tetap simak Sehat su Di malam hari ini Bisa dipantau Di youtube Sunsal media Atau Sunsal TV Dan juga Di radio Suara nababi Atau juga Abu Nabi Yang mungkin Tidak terjangkau Di luar kota Atau mungkin Di luar pulau Atau di seluruh Indonesia Abu Nabi Bisa kunjungi Streaming audio Di www.suaranabawi.com Jadi pertanyaan-pertanyaannya Yang sesuai dengan Pembahasan kita Di malam hari ini Nah kemudian Tadi Bagaimana Macam-macamnya dok ya Sudah ya Sudah Ini kita Apa Kalau kita mau lanjut Tak carikan Gambarnya tulang belakang dulu Iya Nah jadi Monggo silahkan Yang mau Mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Nanti kita akan lanjut dulu dok ya Kita akan lanjut dulu Untuk segmen yang pertama ini Dan sebentar lagi Kita akan rehat Sejenak apapun Nabi Dan Sunsal TV Yang Dimanapun Anda berada Jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di program Sehat Su Selamat menikmati